Tinggal yang warna hitam, Pak, yang ada. Kalau gitu yang ini aja deh, Pak. Boleh, boleh. Satu kambing ini kira-kira bisa jadi gimana, Pak? Mau dibikin apa? Nanti kalau dimasak. Kebetulan juga, kakak saya mendapatkan potongan harga pakan akikah dari sebuah pusat penjualan kambing di daerah Tangerang yang sedang saya cari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Pak, ya. Maaf mengganggu. Saya Cahyo, Pak. Saya Andri. Oh, gitu. Ya, saya ini, Pak, ingin mencari akikah senter di sini, Pak. Oh, betul. Di sini tempat lain akikah. Oh, gitu. Saya ingin mencari kambing akikah, Pak. Buat keponakan saya. Oh, iya. Bisa dibantu, Pak. Bisa, bisa. Bentar, Pak. Bapak, ya. Sini, Pak. Sini, Pak. Saya mencari kambing yang sesuai anggaran kita nih, yaitu 1 juta rupiah. Oke, 1 juta. Bisa, Pak, kira-kira, Pak. Ini bisa, ini bisa, ini semua 1 juta. Tinggal yang warna hitam, Pak, yang ada. Nah, kalau gitu yang ingin aja deh, Pak. Boleh, boleh. Satu kambing ini kira-kira bisa jadi gimana, Pak? Mau dibikin apa? Kalau dimasak, ada sate atau bule atau semur. Oh, jadi sama sate, Pak. Sate. Sate dengan? Sate dengan bule? Sate dengan bule. Kalau kambing enak. Betul. Ya, ya, ya. Satu ekor ini yang 1 juta bisa sampai 400 juta sate. Oh, 400 juta sate, ya. Oh, gitu. Waduh, kenapa nih kambing tiba-tiba neruduk saya? Takut semua gamping. Diseruduk, Pak. Ini, Pak. Apa namanya, selain mau pesen buat kambing Akika ini, rasanya saya ingin belajar usaha kambing juga nih. Oh, iya? Kayaknya saya tertarik nih, Pak. Serius? Iya. Boleh nggak kira-kira kalau Pak Andri ngajari saya nih tentang usaha kambing? Boleh. Nah, ini dia kesempatan saya belajar wira usaha. Apalagi dari dulu, saya memang cukup penasaran sama bidang yang satu ini. Peternakan. Ya, saya Nur Cahyo. Sudah 5 tahun saya bekerja di salah satu perusahaan swasta terkemukal. Tapi yang namanya kebutuhan hidup terus saja bertambah. Padahal pendapatan saya terbilang lumayan, tapi masih sering merasa tersiok-siok juga kalau berhadapan dengan kebutuhan rumah tangga. Ya, itulah salah satu alasan saya ingin mencoba berbisnis. Bagi saya, dunia ternak kambing cukup menarik. Karena itu, saya nggak mau menyanyiakan kesempatan berharga untuk belajar langsung dari ahlinya. Assalamualaikum, Pak Andri. Waalaikumsalam. Aduh, ketemu lagi nih. Kembali-kembang serius sih. Terlupa. Iya, ini sesuai janji kemarin dong. Serius ya? Serius, insya Allah. Saya ingin belajar nih dari Pak Andri mau gimana caranya bertanak kambing nih, Pak. Tuh, pagi-pagi gini apa yang bisa... Waduh, ngarit. Waduh, gimana Pak ya? Ngarit rumput. Wah, jujur aja nih. Sebagai laki-laki, saya terhitung jarang ngarit atau motong rumput. Yang kebayang pasti panas dan haaah ribet. Ini dia tempat mencari rumputnya. Tempatnya ternyata persis di samping rel kereta api. Iya, kita harus berangi pari kecil gak apa-apa ya. Seru nih. Waduh, bener nih orang kota ini. Tuh kan. Gak cuma pake acara kecebur aja. Disini panasnya juga minta ampun. Tapi saya harus tetap semangat. Masa iya? Saya kalah sama Pak Baggio yang usianya jauh lebih tua. Mas Sayo, jangan yang tua, yang muda. Apa bedanya, Pak? Kan rumput-rumput juga. Ada bedanya. Coba lihat. Ini hasil saya nih, potong nih. Yang ini udah tua. Oh gitu. Oh, udah gak hijau lagi. Kambing gak suka ya, Pak? Kambing gak suka, tadi gak mau makan. Cuma kita ngelirin temannya. Nah, seperti ini. Masih muda, coba lihat. Kan beda. Dia gak mau makan. Iya, iya. Dimana, Pak? Yang ini, Pak? Oh, sini. Coba. Nah, ini dia nih bener nih. Semoga-moga kambing suka. Saya pikir semua rumput tadinya sama. Yang penting hijau. Saya lihat, yaudah kambing-kambing saya rasa. Ah, ini pasti suka. Seperti itu. Ternyata, tidak sembarangan. Ada rumput tua, ada rumput yang muda. Tidak boleh berduri karena akan mengakibatkan kambing luka. Yang efeknya ternyata tidak sederhana. Kalau kambing itu memakan rumput yang berduri, mulut dia robek, tentunya kambing itu tidak akan laku dijual. Ini pengalaman berharga buat saya. Rumput yang kami kumpulin, udah lumayan banyak nih. Jadi sekarang waktunya kembali ke kandang.